Terima kasih telah menonton! Alim mempunyai 30 klereng dengan komposisi sebagai berikut. Jadi di sini ada warna merah, kuning, biru, putih, dan hijau. Nah, persentase banyaknya klereng berikut ya. Nah, jika Alim menambah 4 koleksi klereng, dan klereng itu tidak mungkin berwarna biru ataupun merah, maka pernyataan yang pasti benar. Nah, di sini kita cari dulu persentase klerengnya ya. Yaudah, 20% dari berapa? 20 per 100 dari 30 ya. Ini kan sebenarnya no-nya cari 2, teman-teman. 2 dikali 3, 6 klereng. Berarti kalau 10 klereng, tinggal gini aja cari cepetnya 3 kali 1 ya. Nah, berarti yang berwarna kuning itu 1 dikali 3, itu 3 klereng. Yang biru 3 kali 3, itu 9. Kemudian yang putih juga 3, ini 3 kali 3, 9 ya. Nah, ini totalnya semua ada 30. Jika Alim menambah 4 koleksi klereng, ya kan, dan klereng itu tadi tidak mungkin warna biru ataupun merah, gitu ya. Jadi yang biru ataupun merah tidak mungkin menambah, teman-teman, biru atau merah ini tidak mungkin menambah lagi, ya. Nah, maka pernyataan yang pasti benar adalah yang mana? A, persentase klereng merah lebih banyak daripada persentase klereng kuning. Kita lihat merah itu adalah 6, sedangkan kuning itu 3. Nah, kalau misalkan 4 koleksi klereng ini semuanya berwarna kuning, otomatis statement ini terpatahkan ya. Merahnya nggak bakal lebih banyak, malah lebih sedikit. Jadi ini bukan yang pasti, gitu ya. Yang B, persentase klereng putih sama dengan persentase klereng kuning. Putih itu 3, kuning itu 3. Nah, apakah bakalan selalu sama? Nah, belum tentu. Karena kan nambah 4 koleksi, nih. Bisa aja yang nambah itu, misalkan putihnya jadi banyak, gitu ya, kuningnya berwarna. Otomatis, persentasenya bakal menjadi berbeda. Nah, kemudian yang opsi C ini belum tentu benar, ya. Nah, kalau misalkan opsi yang C, persentase klereng biru lebih besar daripada putih. Coba birunya berapa? Biru itu 9, putih itu 3. Ini kan yang misalkan biru itu 9, putih itu adalah 3, ya. Apakah ini bakal selalu lebih besar? Ini pasti benar, ya. Karena walaupun 4 koleksi klereng ini semuanya berwarna putih, tetapnya bakal lebih besar yang biru. Jadi, ini pernyataan yang pasti benar. Soal yang kedua ini tadi, ini masih sama dengan tipe soal yang pertama, ya. Berarti klereng merahnya itu 6. Kemudian yang kuningnya itu 1 dikali 3, itu 3. Ini 9. 1 kali 3, itu 3. 3 kali 3, 9, ya. Jadi langsung aja coret maunya, gitu ya. Kasusnya ini adalah, jika Ali membagikan 3 klereng kepada temannya. Berarti yang 3 klereng ini, nanti dia bakal ngasih 3. Minus 3, gitu ya, teman-teman. Bakal hilang 3. Dimana itu bukan berwarna hijau atau kuning, ya. Jadi yang dikasih itu, udah jelas bukan berwarna hijau ataupun kuning. Berarti artinya apa yang warna hijau ataupun yang warna kuning ini tidak akan berkurang, ya. Jadi tetap jumlahnya bakal 3, sedangkan yang hijau bakal tetap 9. Nah, pernyataan yang pasti salah. Ini yang udah pasti salah, teman-teman, ya. Kalau yang A, persentase klereng merah lebih banyak daripada persentase klereng kuning. Merah lebih banyak daripada kuning. Di sini merahnya itu adalah 6. Sedangkan kuningnya itu di sini adalah 3. Apakah merah ini bakal seluruh lebih banyak? Nah, ini belum tentu, teman-teman, ya. Dia bisa jadi, ini posisinya kan tadi dibagikan 3, nih, ya. Bisa saja kita asumsikan merahnya itu diberikan, nih, 3-3-nya, ya. Jadi yang warna 3 diberikan tadi semuanya merah. Otomatis maksimalnya sama. Oh, ini kan pernyataan yang pasti salah, gitu, ya. Jadi apakah ini sudah pasti salah? Klereng merah lebih banyak daripada persentase klereng kuning. Nah, ini belum pasti salah, ya. Jadi benar, gitu, kan. Kalau misalkan gini, nih, merahnya itu dari 3 klereng yang diberi, cuma 1 merahnya, gitu, kan. Cuma 1 yang diberi. Berarti merahnya tinggal berapa? Tinggal 5. 5 dengan 3 tetap lebih besar, nggak? Oh, berarti pernyatanya masih mungkin benar ini, ya. Bukan pasti salah. Masih ada kemungkinan benar, teman-teman, ya. Jadi, bukan ini jawabannya. Kemudian kita cek yang B. Persentase klereng putih sama dengan persentase klereng kuning. Coba ya, putih sama dengan kuning. Putihnya itu berapa? Putihnya itu 3, kuningnya itu 3. Apakah ini selalu benar atau selalu salah? Atau mungkin benar atau salah? Nah, kita bisa asumsikan kalau yang kuning ini, dia tidak mungkin berkurang lagi, teman-teman, ya. Karena tadi nggak mungkin dikasih. Tapi yang putih ini bisa jadi berkurang. Kemungkinan pertama bisa jadi diberikannya 1. Berarti 2 sama 3 lebih kecil. Terus, kalau 1 juga, ya. Kalau misalkan dikasihnya 2, berarti tinggal 1. 1 dengan 3 juga dia lebih kecil, ya. Berarti statement persentase klereng putih sama dengan persentase klereng kuning, itu belum tentu salah, ya. Bisa saja yang putihnya itu justru dia nggak diberikan sama sekali, ya. Tetap 3. Kalau misalkan yang putihnya tetap 3, jadi misalkan yang dikasih itu 3 warnanya itu selain putih, gitu kan, ya, dia tetap bakalan sama. Berarti statement ini masih benar, gitu ya. Persentase klereng putih sama dengan klereng kuning bakal tetap benar, gitu ya. Jadi ini juga nggak pasti salah, gitu ya. Ada kemungkinan benarnya juga. Kalau yang C, klereng putih habis. Nah, putih habis ini juga belum tentu, ya. Belum tentu salah, belum tentu benar. Bisa jadi habis, bisa jadi nggak. Kalau misalkan 3-3 yang dikasih ini putih, jadi habis. Ini statementnya benar, gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak, nggak 3-3nya, jadi masih sisa, nggak habis. Jadi ini statementnya nggak pasti salah juga, gitu ya. Kalau yang D, persentase klereng hijau lebih besar dibandingkan merah. Hijau lebih besar dibandingkan merah. Apakah ini udah pasti salah? Coba kita lihat, hijaunya itu di sini ada 9, juga merahnya ada 6, ya. 9 sama 6. Dan yang hijau ini dia nggak mungkin diberikan, teman-teman, ya. Jadi yang hijau ini sudah pasti nggak mungkin berkurang. Otomatis kalau hijau ini nggak mungkin berkurang, dia akan selalu lebih besar, teman-teman, ya. Nggak bakal berkurang lagi nih 9. Sedangkan yang merah ini masih mungkin lagi berkurang, gitu kan. Nah, ini statementnya bakal selalu hijau lebih besar daripada merah. Berarti kalau kita lihat, hijau lebih dari merah, itu bukan pasti salah. Dia udah pasti benar, gitu ya. Statementnya udah pasti benar. Coba yang E. Berarti ini bukan juga, ya. Ini pasti benar, bukan pasti salah. Nah, persentase kelereng kuning lebih besar daripada kelereng biru. Coba kuningnya ada berapa? 3. Lebih besar daripada biru. Birunya itu 9, ya. Yang kuning ini nggak mungkin berkurang, teman-teman, ya. Sedangkan yang biru ini berkurang. Nah, kalau misalkan, kita katakanlah yang kuning ini, dia kan nggak mungkin berkurang, ya. Konstan 3. Sedangkan yang biru ini dia masih mungkin berkurang. Anggaplah dia berkurang. Misalkan, 3-3-nya itu adalah yang diberikan, ya. Nah, misalkan yang 3 dikasih tadi, anggaplah semuanya biru. Jadi, yang biru ini berkurang 3-3-nya. Maksimal, kalau misalkan semua yang dikasih ini warna biru, jumlahnya bakal berapa? Maksimalnya 6, gitu kan, ya. Nggak mungkin kurang lagi dari 6. Berarti ini statementnya kuning ini bakal selalu lebih kecil daripada biru. Apapun alasannya. Baik yang biru itu nggak diberikan, atau misalkan yang birunya dikasih 1, dikasih 2, dikasih 3-3-nya, tetap, ya, statementnya bakal kuning kurang dari biru. Di sini, statementnya kuning lebih besar daripada biru. Nah, ini udah pasti salah, ya. Karena yang kuning ini, apapun kemungkinannya, gitu ya, dia bakal selalu lebih kecil dibandingkan yang biru. Nggak mungkin lebih besar. Jadi, ini udah pasti salah. Jadi, ini soal analisis, teman-teman, ya. Jawabannya yang E. Oke, di sini tanaman partenukisus, ya, merupakan salah satu dari tanaman hias yang sangat atraktif. Penakaran dari tanaman ini sangat sulit berkembang, tanpa adanya bantuan dari penggunaan hormon tumbuhan, ya, gitu. Nah, studi pertumbuhan akar dari tanaman partenukisus ini dilakukan dengan menambahkan konsentrasi hormon auxin, ya, atau di sini ada NNA, ya, Naptaline Acetic Acid. Di sini adalah asam, Naptaline Acetate, ya, yang berbeda-beda dengan konsentrasi 0, 500, 1000, 1500, sampai dengan 3000 ppm. Sebanyak 4 kali pengulangan dilakukan untuk masing-masing konsentrasi. Nah, tabel berikut menunjukkan hasil dari studi ini berupa pengaruh NNA terhadap panjang akar, berat kering akar, dan jumlah akar. Jadi, ini konsentrasi NNA yang diberikan, ini adalah panjang akar yang dihasilkan, ini berat kering yang dihasilkan, dan ini jumlah akarnya. Pernyataan yang tepat berdasarkan tabel adalah, coba kita lihat, NNA konsentrasi 1,500 ppm memiliki pengaruh paling baik. Benar nggak, ini 1,500 paling baik? Kalau kita lihat yang paling bagus itu di 1,000 ppm, ini paling gede di panjang akar, gitu kan, ya. Kemudian di berat kering, gitu ya. Paling besar, gitu ya. Terhadap berat kering, sorry. Berat kering, berarti kita lihat, nah ini justru yang 1,000, ya ini salah. Konsentrasi 3,000 ppm lebih baik pengaruhnya terhadap panjang akar dibandingkan konsentrasi 500 ppm. Yuk, kita lihat yang panjang akar. Katanya konsentrasi 3,000 ini, paling bawah lebih baik daripada yang konsentrasi 500. Ya, justru di sini lebih baik yang 500, karena 22,18 lebih besar daripada 19,35. Ini salah. Yang C, konsentrasi NNA 1,000 ppm memiliki pengaruh paling baik terhadap panjang akar dan berat kering. Coba kita lihat untuk panjang akar dan berat kering, konsentrasi 1,000. Ini yang paling besar, teman-teman, ya, dibandingkan yang konsentrasi lainnya, ya. Oke, berarti ini jelas merupakan pengaruh yang paling baik. Nah, langsung aja kita stop sampai opsi yang C, jawabannya yang opsi C, berarti ya. Oke, ini masih dengan soal yang sama, ya, dengan soal sebelumnya. Nah, langsung aja kita lihat berapakah pertambahan jumlah akar, teman-teman, ya, jumlah akar tertinggi ketika menggunakan NNA dan tanpa NNA. Berarti kita fokus ke jumlah akar. Nah, yang tanpa NNA itu berarti konsentrasi NNA-nya 0 ppm, ya, atau nggak ada, ini. Nah, yang paling tinggi mana, nih, pertambahan jumlah akarnya? Ini dong, berarti, ya, di antara semua konsentrasi NNA yang ditambahkan. Nah, kita mau hitung pertambahannya berapa jumlah akar dari sini ke yang paling tertinggi. Tinggal kita selisihkan saja. 7,88 dikurangi 2,47. Berarti 1, 4, ini 5, ya, berarti ada pertambahan 5,41 untuk jumlah akar, teman-teman, ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, teman-teman, ya. Jadi, harus hati-hati dilihat jumlah akar, ya. Karena di sini ada panjang akar, berat kering, dan jumlah akar. Terus kamu lihat yang tanpa NNA, berarti yang konsentrasinya 0. Kemudian yang paling tertinggi di sini adalah yang konsentrasi 3.000, ya. Jelas, 7,88. Tinggal kamu selisihkan pertambahannya berapa. Oke, para nonton memproduksi meja dengan pola yang tetap selama seminggu ini. Pada hari pertama, ia memproduksi 10 meja, dan 2 hari berikutnya memproduksi sebanyak 15 dan 21, teman-teman, ya. Dan di sini kita mau mencari statement mana yang tepat di antara 5 pernyataan, ya. Kalau kita lihat, ini selisihnya itu nambah 5, selisihnya nambah 6, kemudian nanti bakal nambah 7, teman-teman, ya. Oke, selanjutnya nambah 8, berarti 28 tambah 8, itu 36, ya. Kemudian ini nambah 9, nambah 9 berarti 45, di sini nambah 10, itu jadi 55, kemudian nambah 11, jadinya 66, ya. Ini hari keberapa, nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai di sini dulu, deh, ya. Produksi hari ke-6, katanya 45 meja. Nah, ini ya, tepat. Selisih produksi hari ke-7 dengan hari ke-3 adalah 33. Hari ke-7 itu mana? Ini 55, ya. 55 dikurangi dengan 55 dikurangi hari ke-3, 21. Berarti selisihnya itu adalah 34, ya. Berarti salah. Produksi hari ke-5 ganjil. Ini hari ke-5, 36, harusnya genap, ya. Jumlah produksi hari ke-4 dan hari ke-6 ganjil. Ke-4 itu 28. Sedangkan hari ke-6 itu adalah 45, ya. 45, 6, 45. Berarti hasilnya adalah 73. Nah, 73 ini apakah ganjil? Betul, ya. Yang terakhir, tetap produksi 3 hari pertama adalah 46. Tambahin ya, 10 tambah 15 tambah 21. Ini 46, betul, ya. Jadi, ada 3 statement yang benar dan 2 statement yang salah. Oke, di sini adalah data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko mebel bulan November sebagai berikut. Jadi, di sini ada meja makan, kursi tamu, tempat tidur, dan sebagainya. Kemudian di sini pendapatan. Dan ini adalah keuntungan, ya. Nah, jika pendapatan rata-rata meja makan, berarti meja makan itu yang ini, teman-teman, ya. Adalah 20 juta, gitu kan. Dan sudah termasuk untung. Oh, ini sudah termasuk untung, berarti ya. Ini sudah termasuk untung, ya, teman-teman. Nah, maka modal yang dikeluarkan untuk meja makan itu berapa? Berarti gini, si 20 juta ini kan sudah termasuk untung, ya. Berarti 20 juta ini adalah, bukan 100% lagi, berarti 100 ditambah 25, berapa? 125% dari harga awal, gitu kan, ya. Berarti 20 juta sama dengan 125 per 100, dikalikan misalkan harga awalnya X, gitu ya. Berarti X sama dengan 20 dikalikan dengan 100 per 125. Berarti berapa, nih? Tinggal kita kali 200 dikalikan dengan 100. Kemudian bagi ini bisa diperkecil, teman-teman, ya. Dibagi 25. Jadi, ini itu adalah 4, ini 5. 20 bagi 5 itu 4, 4 kali 4 adalah 16. Berarti, banyaknya adalah 16 juta. Oke, soal yang terakhir, di sini langsung aja kita baca. Tekstnya kan sama, ya. Di bulan Desember, Alton melakukan promosi dan mendapatkan hasil yang baik. Yakni penjualan kursi tamu meningkat 2 kali. Ya, ini kali 2, berarti jadi 20. Dan penjualan lemari pakaian meningkat 1,5 kali lipat. Lemari pakaian 1,5 kali. Dikali dengan 3 per 2, ya, atau 1,5. Jadi, 15. Dan kemudian, berapakah total kelima barang tersebut? Oke, jadi di sini cuma ada 2, ya. Kursi tamu meningkat 2 kali, oke. Dan penjualan lemari pakaian meningkat 1,5 kali lipat. Oke, berapakah totalnya? Tambahin, ya. 20 tambah 20, 40. 45. 45 tambah 15 itu adalah 10. 10 tambah 20 adalah 80 juta, ya. Jadi, totalnya adalah 80 juta, gitu ya. Ini benar, ya. Cuma ada 2, ya. 2 kali lipat. Dan penjualan lemari pakaian itu meningkat 1,5 kali lipat. Ada yang 80 juta. Berarti statement yang paling tepat ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Bikirca. Ito. Oke. Mari rata.